Halo Tedas, Pemirsa Sya Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa NYMEX pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat diperdagangan turun ke sekitar 76,69 USD per barrel. Harga minyak mentah WT sempat turun ke 75,20 USD pada jam perdagangan sesi Eropa hari Jumat minggu lalu, bertekan oleh arus sentimen pasar yang enggan terhadap resiko. sebelum akhirnya berhasil naik kembali pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat. Ketakutan akan naiknya inflasi lebih tinggi lagi dan keperluan untuk menaikkan tingkat bunga lebih tinggi lagi dari bank-bank sentral utama dunia kelihatannya merusak profil terhadap resiko. Menuju akhir minggu ini, kengganan terhadap resiko meningkat sehingga memicu permintaan CFFON pada akhir minggu dengan adanya kekhawatiran mengenai kesehatan salah satu bank utama California. Namun harga minyak mentah WT mendapatkan bantuan dorongan naik dengan melemahnya dolar Amerika Serikat. Berhasil naiknya harga minyak mentah WT juga disebabkan oleh karena adanya analisa dari Bloomberg yang menunjukkan bahwa belanja konsumen China sedang menunjukkan tanda-tanda rebound yang kuat, ditambah lagi dengan harapan akan dikeluarkannya lebih banyak stimulus dari pemerintah China. Support terdekat menunggu di 76.10 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 75.60 USD dan kemudian 74.20 USD. Resistance yang terdekat menunggu di 77.80 USD yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke 79.05 USD dan kemudian 81 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hebis. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati